Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Welcome back again to channel teaser update ya guys Di kesempatan siang hari ini Bang Min hadir pastinya membawa kabar-kabar hangat Dan terupdate spesial Aal Sir Ahmad dan Ketir Andini Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Sebagai wujud dukungan untuk channel ini tentunya Supaya makin bisa lebih berkembang Dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat Menyajikan informasi terkini dan terupdate Putar kapal Tisan untuk kalian semua pastinya Langsung saja yuk guys Kita cek apa saja info-info menarik dan terbaru Dari Aal Sir Ahmad dan Ketir Andini Untuk editan pada siang hari ini ya guys Peace check it out Yang pertama ini kabar pembuka kita Masuk ke Instagram Mutihara Gorontalo Untuk edisi siang hari ini Pastinya masih seputar karya dari Ketir Andini On platform Youtube Yang sudah tembus Sepuluhan juta stream Edisi siang hari ini untuk Merin Merin tapi bukan versi yang di DSP Spotify karena sudah mencapai 100 juta stream lebih ya Tapi di platform Youtube Untuk versi LP Lirik video yang sudah tembus 41 juta kali penayangan On channel Youtubenya Milika Tia Randini Di sini Instagram Mutihara Gorontalo Menambahkan caption Dan Tia Randini merasa indah Official lirik video mencapai 41 juta kali penayangan Di platform Youtube Dari Mutihara Gorontalo Kita lanjut ke Instagram Party Pop ID Di situ ya Tisa Lovers Tertulis caption Hi Party People Sambil nungguin line up Satu yang bakalan dirilis Mimin mau tanya Siapa artis yang kamu pengen Datang di Party Pop Komen sekarang Siapa tau dikabulin Serta gambarnya Tertulis dengan jelas Wise list artis Yang paling diinginkan Oleh para warganet Khususnya Para followers Di Instagram Party Pop ID ini Kalau sudah muncul Update-update Seperti ini Tidak usah dijelaskan Secara detail Dan rinci Karena tahu dong Harus ngapain Kalian semua Para viewers channel Teaser update Setelah menyaksikan Update-update Dari Bang Min ini Langsung saja menuju Ke Instagramnya Party Pop ID Dengan menuliskan Nama dari Katia Radini Sebanyak mungkin Langsung boom komen Supaya panitia penyelenggara Dan juga admin Instagramnya Tahu Bahwa Para warganet Para netizen Khususnya Sangat menginginkan Katia Radini Tampil di festival musik Mereka Worldstair official Meripost update-an tersebut Ya guys Dengan caption Komen Tia Radini Yuk Lanjut ke Instagram Indonesia Idol ID Official Instagramnya Tertulis Kipsen Idol Lovers Mindol Kasih clue-nya Dulu nih Ada yang bisa tebak Enggak lagu yang bakal Dinyanyiin Top 6 Besok Kira-kira lagu apa Dan kenapa Bang Min tampilkan Update-an dari Official Instagramnya Indonesia Idol ini Di channel Tister Update Pastinya masih berhubungan Dengan Kak Tia Radini Untuk update-an dari Indonesia Idol Yang akan Bang Min Tampilkan ini Guys Live Spectacular Show Songlist Indonesia Idol Season Ke-12 Home of Idol Disini Dari Songlist Banyak sekali Tister Lopos Mulai dari Lagu-lagu lawas Lagu-lagu fenomenal Hingga lagu yang masih Booming Sekarang Nama-nama penyanyinya Ada Theo Chamaalini Pebi Putri Persabesari Anggi Marito Raimlaude Ada nama dari Kahina Reza Artamevia Penyanyi lawas Abugan Meli Guslo Titipus Puspa Yang titipus Pina Pandu Wina Tanah Yang sudah Bang Miling Karigaris Kuning tersebut Sudah tidak asing lagi Akan dinyanyikan Kontestan Idol Roni Idol Yo Vivi Dianto Leodra Tirandini Featuring Ziva Magnolia Siapa lagi Tuh Kalau bukan Single Menyesal Ya Akan dibawakan Dan masuk Songlist Untuk live Spectacular Show Kesembilan Indonesia Idol Season Ke-12 Akan dibawakan Oleh Roni Idol Single Menyesal Dari Mayo Featuring LTZ Salah satu Instagram Paintbase Yang ikut Meripos Update Dari Indonesia Idol ID Official Instagram Adalah Mutira Gallery Disini Menambahkan Caption Ye Menyesal Yovi Widianto Leodra Tirandini Ziva Magnolia Sudah Masuk Ke Songlist Idol Kiki Sudah Tiga Hari Plus Hari Ini Katirandini Berada Di Bangkok Thailand Untuk Urusan Kerjaan Yang katanya Bocoran Bocoran Banyak Yang beredar Di Instagram Instagram Paintbase Walaupun Belum Dikonfirmasi Oleh Tim Dari Katirandini Adalah Komersial Terbaru Dari Lazada Mengacu Untuk Apa Ramadhan Tahun Lewat Katirandini Terbang Ke Thailand Untuk Komersial Lazada Kira-kira Tiga Hari Di Thailand Tepatnya Di Kota Bangkok Apa Saja Yang Telah Dikerjakan Dan Juga Menjadi Listnya Katirandini Mungkin Caption Dari Mas Niko Ini Sangat Sangat Mewakili Three Day Work In Bangkok Yang Pertama Ada Sukufu Mif Nomor Keduanya Equality Termal Ketiga JOD Food Nomor Keempat Tuktuk Dan Yang Terakhir Adalah Chinatone Mungkin Itu Diluar Kerjaan Yang Telah Kegiatan Dilakukan Oleh Katirandini Bersama Dengan Para Tim Pastinya Untuk Nomor Tiga Itu JOD Food Sudah Bang Min Update Beberapa Kali Ya Baik Itu Dalam Format Video Maupun Video Biasa Aktivitas Explore Katirandini Di Kota Bangkok Thailand Bersama Dengan Para Tim Dan Naik Tuk Tuk Di Poin Nomor Keempat Tadi Disini Di Update Juga Mas Niko Karisma Di Update Feed Instagram Terlihat Disini Katirandini Bersama Dengan Mas Niko Berada Di Bangku Paling Depan Untuk Tuk Kendaraan Khas Thailand Ini Nih Ada Kava Berry Mas Niko Dan Mama Yosi Tentunya Satu Paket Mereka Work In Thailand Sekaligus Explore Bangkok Di Kolom Komenternya Sendiri Papa Deddy Mampir Di Update Nya Mas Niko Ya Guys Papa Deddy Menuliskan Komentar Kapan Aku Diajak Kesana Lucunya Mas Niko Karisma Menjawab Komentar Dari Papa Deddy Pas Piala Dunia U20 Tuan Rumah Indoya Sekian Saja Dahulu Guys Untuk Apa Yang Dapat Bang Min Update Pada Kesempatan Siang Hari Ini Dan Bang Min Akan Segera Kembali Tentunya Dengan Updaten Yang Tidak Kalah Hangat Dan Seru Lain Tetap Stay Tidak 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak